ini saya mau menerangkan bro ya terjadinya oli seperti warna susu bro ya kayak warna susu bedala oli ini kan warna yang gak seperti ini bro nah ini seperti ini bro ini terjadi karena air radiator bro ya air radiator masuk ke dalam mesin bro jadi saya ingatkan jika kita mengisi air radiatornya itu terlalu sering ya maksudnya bro ini air radiator baru sehari dua hari diisi kok habis lagi diisi kok habis lagi bro bukan berat itu pertanda normal bro ya bahkan itu tidak normal bro seharusnya air radiator itu menyusutnya atau keringnya itu terlalu jangkanya lama bro ya kalau air radiator diisinya sehari langsung habis dua hari langsung habis itu berarti air radiator masuk ke dalam mesin bro nah seperti ini bro ya nah ini nah itu ini ini bro ya tuh warnanya bro ya nah itu oli yang di bawah itu bro perhatikan bro ini adalah olinya bro ya nah jadi yang harus diganti itu adalah seal bro ya seal kompa air radiatornya bro ya nah ini seperti ini bro pudih ini bro ya jadi kita uangnya itu bro jika kita mengisi air radiator dapat sehari dua hari langsung habis sehari dua hari langsung habis itu berarti tidak normal bro ya jadi harus dicek coba dilihat olinya bro kalau emang oli yang seperti ini berarti itu air radiatornya masuk ke dalam mesin bro kecampur sama oli jadinya seperti ini bro ya ini juga diselanya juga gak enak berat ya diselanya berat ini juga bisa bisa mengaribatkan macet pada seher ya sepul mati ya nah ini bro ya jadi ini harus seal air radiatornya diganti bro ya contoh spare patah seperti ini bro saya ambil bro ya nah ini bro ini harus diganti bro ya oke bro jadi kalau ininya bocor seperti ini bro ya air radiatornya masuk ke dalam mesin pudih harus diganti ini bro oke mantap bro terima kasih selamat menikmati Terima kasih.